Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena dianggap berbohong soal dana kampanye. Adapun dana kampanye yang dilaporkan hanya 1 miliar dan jumlah itu dianggap janggal. Jumlah tersebut sangat jombang dibanding dengan pasangan calon nomor urut 02 dan 03 yang mencapai puluhan miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Kepala Pelatih Timnas Amin Ahmad Ali mempertanyakan kejanggalan dana kampanye yang dituduhkan kepada paslon nomor urut 01 ini. Pasalnya, hanya pasangan Amin yang dilaporkan perihal dana kampanye tersebut. Hal ini disampaikan Ali di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 26 Desember 2023. Bagi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini, angka 1 miliar rupiah merupakan dana yang cukup besar. Ali pun menjelaskan bahwa dana awal kampanye yang dilaporkan sebelum daftar menjadi calon presiden. Dalam perjalanannya, kata Ali, dana kampanye itu bisa bertambah dengan adanya sumbangan berupa uang ataupun dalam bentuk alat peragak kampanye dan bentuk lainnya. Ali meminta semua pihak untuk tidak gampang membuat aduan atau laporan ke bawah selu. Sebelumnya, KPU telah merilis dana awal kampanye peserta Pilpres 2024. Dari ketiga paslon yang berkontestasi, pasangan Amin tercatat memiliki dana awal kampanye paling kecil. Jumlah dana awal kampanye pasangan calon itu tercatat hanya sebesar 1 miliar rupiah yang bersumber dari paslon dengan bentuk uang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia